Kisah Persahabatan Mengharukan Timnas Indonesia dan Timnas Palestina Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang memiliki ikatan yang sangat kuat dan erat. Ikatan ini tidak hanya didasarkan pada kesamaan agama Islam, tetapi juga pada solidaritas dan dukungan yang saling diberikan dalam berbagai hal. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Palestina pada tahun 1988 dan menolak untuk menjalin hubungan dengan Israel hingga solusi dua negara terwujud. Nama Palestina di Indonesia demikian harum selain isu kemanusiaan juga karena dipengaruhi dorongan agama. Bahkan tak jarang Chen dan Yel-Yel dinyanyikan dan bendera dibentangkan oleh supporter tim Nusantara untuk mendukung kebebasan negeri para nabi itu. Terbaru, Indonesia secara kontroversional gagal menjadi tuan rumah piala dunia U-20 lantaran menolak kehadiran Israel, salah satu peserta resmi kompetisi. Berkenaan dengan itu, Palestina akan melakukan lawatan ke Indonesia pada Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2023 dalam rangka persiapan piala Asia 2023. Hal ini akan menjadi pelipur lara bagi masyarakat NKRI yang diberitakan sangat mendukung kebebasan salah satu pecahan negeri Syam tersebut. Oleh karena itu, laga yang mempertemukan Indonesia dan Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya ini bukan hanya pertandingan antar dunia tim nasional. Pertandingan itu bukan hanya mempertemukan antara dua negara yang bersahabat dan melakukan diplomasi politik lewat sepak bola. Pertemuan kali ini ibarat dua saudara yang saling tak bertemu tetapi tetap berkirim rindu lewat langit. Indonesia dan Palestina sendiri memiliki sejarah panjang kerjasama dan persahabatan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Sejak tahun 1945, Palestina telah mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Inggris. Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husayni berperan besar dalam meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia. Indonesia juga selalu berdiri di belakang Palestina dalam perjuangan mereka melawan Israel. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Presiden-presiden Indonesia selanjutnya juga selalu menyuarakan dukungan mereka untuk Palestina di berbagai forum internasional. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Palestina akan menjadi salah satu bentuk dari hubungan emosional yang kuat antara kedua negara. Semoga pertandingan ini berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kedua tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!